Keinformasi lain pemirsa, ratusan warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah kualitas medium dalam operasi pasar murah di kantor kecamatan Cimahi Utara, kota Cimahi, Jawa Barat. Warga sudah memadati area kantor kecamatan meski penjualan bekas, masuk kami beras murah belum dimulai. Warga rela untuk antri berjam-jam demi mendapat harga beras murah. Asalnya beras di pasaran sudah menembus angka 14.000 rupiah. Sementara dalam operasi pasar, harga beras dipatok 8.500 rupiah per kilogram. Dalam operasi pasar beras murah ini, setiap warga maksimal membeli 10 kilogram beras dengan harga 85.000 rupiah. 20 ton beras dari bulog Cimahi disediakan untuk ribuan warga Cimahi Utara. Antrian operasi beras murah juga terjadi di Cigo, Cigondewah, Kaler, kota Bandung, Jawa Barat. Warga rela mengantri panjang untuk dapat membeli beras kualitas medium dengan harga 85.000 rupiah per 10 kilogram. Menurut warga, adanya paket beras medium ini sangat membantu, terlebih mendekati bulan puasa, di mana harga-harga sembako sudah mulai merangkak naik. Pemirsa ratusan pengunjung mal berebut tumpeng dalam Festival Nasi Krau di Kresik, Jawa Timur. Acara ini digelar sebagai wujud syukur karena kuliner khas Kresik ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemen Gristek. Ratusan pengunjung mal ini rela berdesak-desakan demi mendapatkan bungkusan Nasi Krau di acara Festival Kuliner Kresik yang diselenggarakan di sebuah mal. Aksi rebutan tumpeng Nasi Krau ini menandai puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 sekaligus sebagai ungkapan syukur karena kuliner khas Kresik ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemen Gristek. Pengunjung mal yang didominasi oleh kelompok UMKM ini rela berdesakan berebut bungkusan Nasi Krau karena khawatir tidak kebahagiaan. Tumpeng berisi seribu bungkus Nasi Krau ini sekaligus menjadi kado wartawan Gresik di hari ulang tahun Kota Gresik ke-536 dan Pemkab Gresik ke-49. Dari Gresik, Agus Ismanto, ANYUS melaporkan.